Pemirsa setelah wabah virus corona dari China berdampak pada harga bau putih di Indonesia, kini buah impor khususnya dari China mulai langka dari pasaran, terlebih setelah dibatasi pemerintah. Dampaknya harga buah-buahan impor melonjak tinggi. Penyebaran virus corona terus diantisipasi dari berbagai sektor, khususnya dari sektor pangan tak terkecuali buah-buahan. Wabah virus corona berdampak pada penurunan stok buah dari China. Namun akibat tingginya permintaan, harga buah-buahan impor naik hingga 50 persen, terlebih setelah pemerintah membatasi impor pangan termasuk buah-buahan dari China. Berdasarkan pemantauan harga di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, harga buah-buahan yang naik antara lain jeruk, anggur, dan apel. Harga apel merah satu karton, naik dari harga 400 ribu rupiah, melonjak menjadi 600 ribu rupiah. Sementara harga apel Fuji yang biasanya dibeli seharga 280 ribu rupiah per karton, kini naik menjadi 400 ribu rupiah. Ya emang susah sekarang gak ada, jarang sekali. Kalau ada ya mahal sekali. Apa aja tuh Pak buah-buah yang impor aja itu? Ya buah impor aja itu, buah apel, jeruk, anggur. Dari mana aja? Yang banyak kan ya dari China, gak ada. Para pedagang buah berharap penyebaran virus corona ini dapat segera berakhir, agar impor buah khususnya dari China dapat kembali normal. Sebelumnya wabah virus corona juga berdampak pada melonjaknya harga bawang putih di pasaran. Dari Jakarta, Ety Juwitasari, Zulkifli, Ainews melaporkan.